Sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan karena sel hewan memiliki Sel hewan merupakan unit dasar kehidupan dalam organisme kerajaan animalia Mereka adalah sel eukariotik, artinya mereka memiliki nukleus sejati dan struktur khusus yang disebut organel yang menjalankan fungsi berbeda Sel hewan tidak memiliki organel khusus tumbuhan seperti dinding sel yang mendukung sel tumbuhan, atau kloroplas, organel yang melakukan fotosintesis Gambaran umum sel hewan Hewan, tumbuhan, jamur, dan protista semuanya terdiri dari setidaknya satu sel eukariotik Sebaliknya, bakteri dan arkea terdiri dari satu sel prokariotik Semua sel dikelilingi oleh membran sel yang bernama membran plasma Membran sel adalah batas yang memisahkan bagian dalam sel dari bagian luar sel Membran plasma membungkus semua komponen sel yang tersuspensi dalam cairan seperti gel yang disebut sitoplasma Sitoplasma adalah tempat organel Sel eukariotik dibedakan dari sel prokariotik Dengan adanya nukleus yang ditentukan dan organel terikat membran lainnya Seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan aparatus golgi Sel prokariotik tidak memiliki nukleus yang pasti sebaliknya Wilayah sitoplasma yang disebut nukleotida menyimpan materi genetik Hewan semuanya multiseluler Artinya banyak sel bekerjasama untuk membentuk keseluruhan organisme Dalam organisme kompleks, seperti manusia, sel-sel ini dapat sangat terspesialisasi untuk melakukan fungsi yang berbeda Maka dari itu, mereka sering terlihat dan berfungsi sangat berbeda satu sama lain Meskipun mereka semua adalah sel manusia Sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan karena sel hewan memiliki Sel hewan dan sel tumbuhan keduanya eukariotik Dengan demikian, mereka berdua memiliki nukleus yang ditentukan Sel hewan dan organel terikat membran lainnya Namun, sel hewan dan tumbuhan mempunyai perbedaan sekaligus persamaan, lo Sel hewan, tidak seperti sel tumbuhan dan jamur, karena tidak memiliki dinding sel Bahkan sebaliknya hewan multiseluler mempunyai struktur lain yang memberikan dorongan pada jaringan dan organ mereka seperti kerangka dan tulang rawan Selain itu, sel hewan juga kekurangan kloroplas yang ditemukan pada sel tumbuhan Kloroplas adalah organel khusus yang menangkap energi dari matahari dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menghasilkan gula dalam proses yang disebut fotosintesis Selain itu, sementara sel tumbuhan cenderung memiliki vakuola sentral yang besar, sel hewan tidak memiliki fitur ini Beberapa sel hewan memang memiliki vakuola kecil tetapi fungsinya adalah untuk membantu penyimpanan dan pengangkutan molekul besar Struktur sel hewan Sel hewan memiliki berbagai organel berbeda yang bekerja sama untuk memungkinkan sel menjalankan fungsinya Setiap sel bisa kita anggap sebagai pusat besar dengan banyak departemen seperti manufaktur, pengemasan, pengiriman, dan akuntansi Terdapat banyak sel hewan berbeda yang masing-masing menjalankan fungsi khusus Maka dari itu, tidak setiap sel hewan memiliki semua jenis organel Tetapi secara umum, sel hewan mengandung sebagian besar organel tersebut Namun tidak semua ya Selain itu, beberapa organel akan sangat melimpah di sel-sel tertentu dan bukan yang lain Berikut ini, beberapa struktur sel hewan yang harus Anda ketahui seperti di bawah ini Inti, ribosom, retikulum endoklasma, aparat golgi, lisosom, mitokondria, sitoklasma, sitoskeleton, membran sel Nah, semoga informasi di atas bisa mempermudah pembelajaran Anda ya Tetap semangat dalam belajar Terima kasih Terima kasih